Halo, masih di Gado Gado, apa ya Pak? Boleh, nah ini aja belum ada nanti pas kita panggil baru Tadi kita ngomongin itu ya, alat musik Alat musik yang unik, tapi ngomongin alat musik, kalian ada yang besar alat musika Gue gitar bisa, piano bisa, oh gue bisa Lo ambil nilai dulu, ambil nilai ini kan ambil nilai lulus-lulusan SMA, SMP, nyanyi lagu ini, Gugur Bunga Gugur Bunga Gugur Bunga Gugur Bunga Tapi lu kok pengen ngomongin gue udah? Maksudnya mau ditanya aja gitu Engga, soalnya emang kalo ketengah itu pasti gak bisa ngapa-ngapain Kita udah tau jawabannya gitu, ngapain ditanyain lagi kalo lu tau jawabannya kayak gitu Ya udah Main gendang Jadi sebenernya kita akan ayo ngomongin nih Langsung sama kita yang, dia tuh jago main alat musik Dibandingkan lu Tapi gua bisa gendang loh Dibandingkan, gua pindah kesana enak kan Dari pada kali kita penasaran kita mau ngomongin sama siapa Dan yang main alat musik apa Kita mau buat dulu nih, ada videonya dia main alat musik ini Video yang kita pengen ngomongin itu ya Coba kita liat Langsung saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bunga Ya itu dia Yang ternyata yang main saksoful Apa? Dia repot banget Gue lagi pengen gini Mau apa tuh? Siperapaan? 会 secek silahkan duduk halo 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 baik Christian apa amani dipanggil sekarang lagi sibuk apa ya paling lagi ada beberapa event aja sih kedepan sama lagi lagi garep-garep lagu buat mini-album tapi di baik-baik-baik dibalik permainan seksopor lu sebenarnya lagi sibuk apa sih apa mungkin lu kuliah atau kuliah juga semesta tiga wah teriga ya enak aja lu iya jadi semesta tiga di universitas multimedia Nusantara oke langsung kita tanya-tanya soal semesta tiga tapi udah buat mini-album tuh gimana kisahnya gimana gimana kisahnya gimana ya pas mau buat mini-album gitu loh kenapa dia mau buat mini-album soalnya kayak kalau cuma cover-cover lagu orangnya kurang puas sih pengen punya karya sendiri gitu tapi tapi hanya dengan main seksopor doang atau adanya juga atau gimana rencana sih bakal kolaborasi sama vokalis tapi ada satu lagu yang emang seksopor doang instrumental ini bisa loh Raffi bisa nyanyi bisa gue memang betul bisa nih Nah terus kalau Alma sendiri udah berapa lama atau belajar seksopor ini dari kapan ya dari umur 17 dua tahun yang lalu dua tahun setengah berarti baru ya dari SD udah apa dari baru lahir tapi berarti baru pertama kali megang seksopor itu satu tahun yang lalu dua tahun yang lalu tapi udah sampai semahir itukah bermainnya sampai pengen buat mini-album dulu sempet klasik cuma cuma dua kali pertemuan cuma belajar nih apa aja segitu orang ngomong ngomongnya terlaluan ya enggak enggak cuma dua kali pertemuan tuh gak mau ikut lagi bosan itu yang diajen tuh gurunya Madya hahaha biasanya nih ya kalau orang udah bisa alat musik tapi langsung pindahkan musik lain sebelumnya pasti udah bisa alat musik bisa main piano tapi kalau piano sampai sekarang ngasih les sih seksopor doang yang tiba-tiba udah bisa gitu ya seksopornya tinggal kalau menurut gue sih tinggal pindahin dari piano nah iya maksud gue gitu jadi biasanya seksopor itu kayak gimana sih kayak main piano ya gitu kan tangga nadanya sama bisa kan walaupun kelihatannya kan ama ama ini kan bermusik sekali gitu ya dari piano terus ke seksopor emang jurusannya di kuliahnya apa sih komunikasi oh enggak komunikasi sama ini tapi emang kamu ada ini nggak eh kamu selamat gue manggil kamu lo ada-ada basic keluarga tuh pemain musik juga Om gue pemain seksopor orang tua orang tua nggak ada Oh my god apa belajar dari Om juga nggak kalau Om dulu nggak mau ngajarin jadi dia suruh belajar sendiri begitu emang keluarga sombong sendiri ya cuman dua kali pertemuan ngapain tiba-tiba langsung bisa gitu belajar cara niup iya beda ya ya ada tekniknya tapi cuma dua kali pertama baru-baru cuman belajar udah 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 ngomong lagi tapi leh satu dua kali pertemunya satu hari sekarang perkembangan buat mini album itu sendiri itu udah mau buat lagu sendiri atau atau gimana Oh iya sih dibantuin beberapa teman juga sejauh ini berapa persen akhirnya Album bari 20% berarti kuliah nih sekarang baru ya masih awal ya sebenarnya tiga ya emang sebenarnya keinginan lo berarti udah pengen berkar di dunia musik gitu atau emang sebenarnya punya keinginan lain untuk kerja misalkan lu main seksopon buat seru-seruan aja ya Oh enggak emang serius sih ini kalau kuliah cuma ya biar kuliahnya ekskul seksopon itu dijadikan jujur-jujur aku suka orang-orang kayak gini masa depan Indonesia akan cemerlang tapi kita tahu aja ya tapi kita tahu aja ya di dunia musik dia langsung menetapkan diri gitu mungkin pengen diajarin juga selama dua hari sama-sama bisa langsung main seksopon boleh boleh siapa tahu nanti bisa ini bilang aja lu yang mau abis itu dia bakal ngomong-ngomong lagi sama game-nya sama main game sebarang percaya nama yang makin di dunia tapi gado-gado apa aja boleh